Intro Dalam rangka merayakan hari amal bakti Kementerian Agama yang ke-73, kantor Kementerian Agama Kota Batam menggelar Apel Akbar yang diselenggarakan di alun-alun Ingku Putri Batam Center. Apel Akbar yang dipimpin oleh wakil wali Kota Batam ini juga diisi dengan penyerahan 10 sertifikat tanah untuk rumah ibadah oleh BPN Kepulauan Riau. Juga penganugerahan penghargaan satya lencana kepada 10 orang pegawai di kantor Kementerian Agama Kota Batam. Kemudian dilakukan penanda tanganan deklarasi pengeluh damai serta loncing buku karya Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam yang berjudul Renungan Haji. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Batam Erizal Abdullah mengatakan sesuai tema yang diangkat diharapkan kebersamaan umat tetap terbangun dengan kondusif oleh semua pihak Terutama di tahun politik ini, deklarasi pengeluh damai yang dilakukan adalah bukti bahwa masyarakat Batam tetap berupaya menjaga kebersamaan. Kepala Kantor Kementerian Agama 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 Mari kita ramai-ramai dan jangan lupa hadir di alun-alun untuk bukti pada kata-kata yang berhubungan di 2021. Tadi kita sudah mengadakan deklarasi pemerintah damai, yang diperlukan oleh pemerintah-pemerintah dari KPMU. Kita juga mengharap kita mendapatkan damai tetap di negeri yang kita cintai ini. Apel akbar ini dapat terlaksana karena adanya dukungan penuh unsur forum koordinasi pimpinan daerah tingkat kota Batam dan diikuti sekitar 5.000 siswa dari seluruh madrasah sekota Batam beserta aparat dari kepolisian dan TNI, pemerintah kota Batam, dan BP Batam. Dari Batam ke Pulau Nriao, Andri Sofian Tribrata TV, Salam Tribrata!